Ini karena keikhlasan mu'alifnya, sehingga kita kini begitu bermanfaat untuk kaum muslimin. Jadi berapa banyak, kalau bisa dihitung mungkin ratusan, bahkan ribuan dari generasi-generasi itu. Mulai dari zaman beliau sampai sekarang ini, berapa ribu umat Islam yang sudah pelajari kitab ini. Luar biasa. Kemungkinannya itu karena keikhlasan beliau dalam mengarang kitab Matung Gwayawat Pakgrib ini. Karena itu maka keikhlasan itu mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa atas diterimanya amal. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan keikhlasan oleh Allah SWT. Sehingga apa yang kita laksanakan, apa yang kita amalkan ini, sudah diterima oleh Allah SWT. Kemudian, Al-Qadhi Abu Suja' ini, bagaimana yang barusan saya sampaikan, beliau adalah seorang alim dalam mazhab syafi'i. Dan beliau bukan hanya alim, tetapi termasuk ulama' yang mengamalkan ilmunya. Bukan hanya alim, tetapi seorang ulama' yang mengamalkan ilmunya. Karena itu, maka dalam satu riwayat disebutkan bahwa karena beliau ini mengamalkan ilmunya itu, maka beliau diberikan umur panjang. Jadi beliau termasuk ulama' yang mu'mar. yang umurnya di atas 130 tahun. Umurnya di atas 130 tahun. dan yang luar biasa dari beliau ini, meskipun beliau itu sudah berumur di atas 100 itu, maka tidak terjadi pada tubuh beliau ini keriput. Jadi wajahnya itu masih masih kencang semua. Tidak ada keriput-keriput di wajahnya. Juga badannya tetap pegak, tidak bungkuk. Biasanya kalau orang itu sudah sepuk, sudah tua itu kan penglihatannya sudah memudar. Kayak saya ini, padahal masih umur belum 50. Kalau tidak pakai kacamata, ini sudah penglihatan kurang begitu jelas. Sudah mulai kelihatan. Tapi beliau ini, wajahnya itu masih kelihatan. Tidak ada keriput-keriputnya, dan juga punggungnya masih tegar. Masih tegap beliau. Padahal itu sudah umur beliau di atas 100. Maka ketika beliau ditanya, apa rahasianya? Apa rahasianya sehingga beliau ini mendapatkan kemuliaan seperti itu? Apa rahasianya sehingga beliau mendapatkan kemuliaan seperti itu? Nah ini mungkin bisa kita menjadi ambil apa? Bisa kita ambil pelajaran dari apa yang disampaikan beliau. Ketika perlu ditanya itu, maka beliau menjawab, Kata Al-Qaudi Abu Shudja, Kami menjaga anggota tubuhku ini, kata beliau, Dari kemaksiatan pada waktu kecil, sejak kecil. Sudah masih muda. Maka Allah menjaganya untukku ketika aku sudah dewasa, ketika aku sudah tua. Ketika aku masih muda, aku menjaga anggota tubuhku dari kemaksiatan. Dan ketika aku sudah tua, maka Allah jaga anggota tubuhku ini. Itu kata Al-Qaudi Abu Shudja. Jadi rahasia, kenapa Allah memuliakan anggota tubuhnya tetap sehat, Wajahnya tetap kencang, dan tubuhnya tidak bungkuk, Itu karena beliau ini menjaga anggota tubuhnya dari kemaksiatan. Sejak beliau masih muda. Karena itu, maka ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Kita berusaha dengan sekuat tenaga kita, Agar supaya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, Nikmat kesehatan dengan anggota tubuh yang sehat, yang lengkap ini. Mari kita bersama-sama untuk kita jaga, Agar supaya tidak kita gunakan untuk berbuat maksiat. Karena itu, tubuh kita, Syekh Abdullah Al-Hawwari Al-Habashi, Selalu menekankan kebara kita untuk tetap menjaga tubuh kita ini, anggota tubuh kita ini, kemaksiatan. Karena di dalam kitab kustaswa itu kan, kita wajib untuk belajar tentang maksiat-maksiat itu. Ada maksiat hati, ada maksiat mata, ada maksiat telinga, ada maksiat hidung, maksiat tangan, dan lain-lain. Kita diwajibkan untuk belajar itu, dan guru kita, Syekh Abdullah, menekankan kita, agar kita mempelajari hal itu, agar supaya kita bisa menghindari dari perbuatan-perbuatan maksiat itu. Agar kita bisa menghindari dari perbuatan-perbuatan maksiat itu. Karena kata para ulama itu kan, Aku belajar kejelekan itu bukan untuk aku lakukan kejelekan itu, agar aku bisa menjauhinya. Agar aku bisa menjaga diriku dari perbuatan-perbuatan jelaki. Karena orang yang tidak tahu kejelekan, pasti akan berjumus ke dalamnya. Karena itu, baga kata guru kita, Syekh Abdullah, orang yang belajar muhtasor, mempelajari dan memahami, serta mengamalkannya, agar bisa menjadi wali min awliya itu. Atau bisa menjalankan apa yang diperlentakan Allah, dan bisa menjalani apa yang diperlentakan Allah. Ya mudah-mudahan kita termasuk di antara gulungan. Amin ya Allah. Para jama'in yang menggulikan oleh Allah, Jadi kitab Matan Abi Suja ini adalah kitab yang membahas tentang masalah fikih. Kitab yang membahas tentang masalah fikih dalam mazhab syafi'i. Kita langsung saja kita baca dari awal mukaddimah kitab. Ya kulu, Al-Mu'allifu Rahimahullah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammadin An-Nabiyyi Wa Alihi Tahirin Wasahabatihi Ajma'in Alhamdulillah, Segala puja bagi Allah Rabbil Alamin Saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang makna apa itu Hamad. Karena ini sudah sering mungkin ya dibahas dalam kajian-kajian yang lain selain kajian kita pilih. Buruh-buruh kita yang lain mungkin sudah menjelaskan tentang makna Alhamdulillah Ya, Rabbil Alamin Kayaknya menjelaskan tentang Maknanya saja, Artinya saja. Kita nanti fokus pada pembahasan kitabnya saja. Ya, Segala puja bagi Allah, Tuhan sekal alam, Wasallahu Ala Sayyidina Muhammadin Semoga Salawat Rahmat Ta'zim Semoga Allah Memberikan Rahmat Ta'zim Kepada Sayyidina Muhammad An-Nabiyyi yang menjadi Nabi Wa Alihi dan keluarganya Al-Fahirin yang suci Keluarganya itu Mendakuk Istri-istri beliau Dan juga Keterunan Daripada Rasulullah SAW Dari Jalur Sayyidina Muhammadin Al-Fahirin yang suci Sahabatihi Dan sahabat-sahabatnya Ajma'in semuanya Kita tahu bahwa Yang disebut sahabat itu adalah Seseorang yang Bertemu Rasulullah Beriman kepada Rasulullah Ya Bertemu Rasulullah dalam keadaan jaga Dan Beriman kepada Rasulullah Kemudian Mati dalam keadaan iman Itu disebut sahabat Jadi orang yang ketemu Rasulullah Dalam keadaan jaga Dan beriman kepadanya Serta mati dalam keadaan iman Itu sahabat Kalau hanya Ketemu Kalau ketemu Rasulullah Tapi tidak dalam keadaan jaga Ketemunya lewat mimpi Misalnya Maka itu tidak disebut dengan Sahabat Kemudian juga Al-Tariq Al-Adi Juga Dengan cara yang Biasa Bukan ala Al-Tariq Al-Kharq Al-Adha Bukan yang menyalai adat Kalau misalnya ketemunya itu Melalui Al-Kharq Al-Adha Al-Kharq Al-Adha Ketemunya misalnya Lewat Jalur Karomah Misalnya To'ib Kalau istilah itu Melalui mata batin Dan kebatinan lah Al-Adi yang berkata dengan batin Berarti kan tidak Tidak Al-Tariq Al-Adha Itu namanya Maka itu tidak disebut Sahabat Kalau ketemunya lewat jalan itu Jadi ketemu pada zaman nabi Ketemu pada zaman nabi Ya Secara langsung Berasullah Al-Tariq Al-Adha Dan beriman kepada beliau Kalau hanya ketemu Tapi tidak beriman Maka tidak disebut sahabat Dan juga Harus matinya Dalam keadaan iman Ketemu nabi Iman kepada nabi Tapi matinya Tidak Dalam keadaan iman Maka juga Tidak disebut Sahabat Karena ada sebagian Orang yang sudah ketemu nabi Beriman kepada nabi Tapi matinya mati Murtad itu ada Bahkan sebagian diantara mereka Itu adalah orang-orang yang Istilahnya Mendapat tugas Untuk menulis Wahyu Para penulis Wahyu Itu sebagian Para penulis Wahyu itu Sebagian itu ada yang mati Maka mereka ini Tidak disebut dengan Sahabat Ya Berkata Siapa Al-Qawdi Abu Shujar Ahmad Ibn Hussain Ibn Ahmad Namanya Abu Shujar ini berarti Kuniyah Ahmad Namanya itu Ahmad Ibn Ibn Hussain Ibn Ahmad Ahmad Ayahnya berarti Namanya Al-Hussain Kakeknya berarti Namanya Ahmad Jadi kuniyahnya itu Abu Shujar Namanya itu Ahmad Ayahnya namanya Al-Hussain Kakeknya namanya Ahmad Al-Asfahan Tadi sudah dijelaskan Dimana Asfahan itu Al-Asfahan disebut pada daerah Namanya Asfahan Atau juga disebut dengan Asbahan Yaitu Suatu daerah di Negara Persia Mula di Fari Qala Semoga Allah Ta'ala Menjaga mereka Untuk membuat Mukhtasoran Sebuah Kitab ringkasan Ya Hampir sama dengan Kitab Mukhtasor Syahabullah itu ya Yang disebut Mukhtasor itu Ini khusus Khusus dalam Masalah fikir Sementara kalau kitab Meringkas dari kitab Sulamul Taufid Yang mencakup Empat Apa-apa itu Kemudian Kemudian Ibadah Akhamul 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 Itu kalau Mukhtasor Jadi ada Disiplin Ada mungkin Tiga disiplin Keilmuan Ada Akhidah Ada Fikih Ada Akhwak Karena Ma'asih termasuk Baikin dari Akhwak Ada pun ini Kitab Mukhtasor ini Yang dikarang Oleh Al-Qabi Abu Suja ini Khusus Kitab Yang meringkas Dalam masalah Fikih Jadi Mukhtasor itu Bagaimana kita Ketahui Pengertiannya apa Kalau secara makna Mukhtasor itu kan Ringkasan Kitab Ringkasan Secara Makna Istilah Yang dikatakan Mukhtasor itu Sedikit Lafadnya Tapi Maknanya Banyak Maknanya Luas Ulamanya Mukhtasor Ma'kallalahuhu Wakathur Al-Maknamin Atau Qalirul Al-Fad Kathirul Ma'ani Sedikit Lafadnya Maknanya Luas Makanya Kitab Kitab Madan Abi Suja ini Oleh para ulama Disharai Kemudian Disharai Karena ini Ringkas Kemudian Disharai Diberikan penjelasan Penjelasan Dicarikan Dalil-dalilnya Juga Kadang Sehingga Banyak para ulama Kemudian Membuat syarah Penjelasan Penjelasan Terhadap kitab Matan Abi Suja Ini Di antara kitab Yang paling Masyur itu Adalah Kitab Kifatul Akhya Kitab Kifatul Akhya Ini juga Dikaji Di Pesantren-pesantren Kita Kitab Yang syarah Yang paling masyur Dan agak besar Kalau yang Syarah Al-Halul Al-Fad Itu Juga Dipelajari Di kondok-kondok Juga Di Masyayah kita Juga Santri-santri Sama Santri-santri Di global Juga Belajar Belajari Kitab-kitab Syarahnya Atau Halul Al-Fad Dari Kitab Apa namanya Matan Abi Suja Ini Itu Nama syarahnya Atau Halul Al-Fad Itu Fatul Qarib Al-Mujib Fatul Qarib Di Pondok-pondok Juga Di Dipelajari Syarah Syarah Singkat Fatul Qarib Syarah Al-Mujib Asyayah Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi Asyafi'i Masyur Ini Kitab Syarah Dari Kitab Matan Abi Suja Yang Dipelajari Di pondok-pondok Pesantren Di Indonesia Dan juga Ini dipelajari Juga Di Di global Di global Dipelajari Santri-santri Atau Masyayah kita Yang alumni Global Itu Alhamdulillah Sudah Belajar Semua Karena Ini Sudah Dipelajari Guru-guru Kita Juga Mengajari Kitab Ini Dan Kitab Yang Agak Besar Kitab Ini Namanya Kitab Kifayatul Akhyar Kitab Kifayatul Akhyar Itu Dikarang Oleh Salah Seorang Ulama Dari Damaskus Beliau Namanya Taqidin Al-Husni Taqidin Al-Husni Itu Salah Seorang Ulama Madhab Shafi'i Yang Mencari Kitab Matan Abi Suja Dan Taqidin Al-Husni Ini Seorang Ulama Yang Sangat Pegas Dalam Membantah Terhadap Terhadap Paham Di luar Ahli Sunnah Dan Jemaah Khususnya Musyabih Dan Mujassimah Wabil khusus Terhadap Ibnu Taimiyah Punya kitab Khusus Membantah Terhadap Ibnu Taimiyah Namanya Daf'un 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 Shubahi Man Shabbaha Watamarrad Daf'un Shubahi Man Shabbaha Watamarrad Itu Kitab Yang Khusus Dikarang Oleh Taqidin Al-Husni Yang Mencari Kitab Matan Abi Suja Atau Pengalang Kitab Kifatul Akhiar Ini Dalam Kitabnya Ini Dalam Kitab Daf'un Shubahi Man Shabbah Watamarrad Ini Beliau Membantah Dengan Apa Begitu Kuat Terhadap Ibnu Taimiyah Di Ibnu Taimiyah Ini Dianggap Keluar Dari Ahlu Sunnah Watamarrad Bahkan Dalam Kitab Ini Beliau Menyebutkan Dan Menukil Ijma' Terhadap Kekafiran Ibnu Taimiyah Dalam Kitabnya Ini Taf'uddin Al-Husni Mengatakan Wasara Kufruhu Mujma'an Alayhi Maka Kekafiran Ibnu Taimiyah Ini Telah Menjadi Kesepakatan Para Ulama Wadratu Itu Kenapa Kau Begitu Karena Memikiran Ibn Taimiyah Itu Akidah-akidah Banyak Yang Menyimpan Dari Ahlu Sunnah Wajam Bahkan Akidah Islam Al-Hafidh Al-Iraqi Itu Menyebutkan Bahwa Ibnu Taimiyah Ini Telah Menyalai Ijma' Dalam Dalam 60 Masalah Dalam 60 Masalah Ba'aduhah Fil Usul Ba'aduhah Fil Furuh Sebagian Itu Dalam Masalah Usul Sebagian Juga Dalam Masalah Furuh Dan Yang Paling Masyur Yang Di Pemikiran Ibn Taniyah Yang Menyalai Akidah Al-Hus Naw Jawa Dalam Faham Tajmim Dan Tashmim Bahwa Dia Menyisimkan Allah Dan Menyerupakan Allah Dengan Menyerupakan Allah Dengan Makhluknya Di antaranya Dia mengatakan Bahwa Katanya Allah Itu Berada Di atas Ares Bidzadihi Katanya Allah Itu Benar-benar Berada Di atas Ares Dengan Zatnya Ini Menyalai Akidah Islam Menyalai Akidah Ahlu Sunnah Wa Jemaah Yang Menyatakan Rasanya Allah Itu Laisa Kamitri Sya'i Dan Dan Liban Tambiyah Juga Mengatakan Bahwa Nantinya Pada hari Kiamat Nanti Kata Dia Allah Akan Menyiapkan Ruang Kosong Di sampingnya Sebagai Tempat Duduknya Nabi Muhammad Ini Menjadikan Allah Nanti Akan Duduk Berduaan Dengan Muhammad Ini Bukan Agidah Islam Ini Jelas Tajzim Jelas Tajbih Karena Itu Maka Andai kata Tidak ada Yang lain Akan Kesatan Ibn Taymiyah Selain ini Sudah Jelas Sesat Dan Paling Masyur Lagi Mengatakan Bahwa Alam Ini Katanya Apa Namanya Jenisnya Jenisnya Itu Azali Jenisnya Alam Ini Azali Bentuknya Itu Hadir Hanya Dikenal Dengan Makolah Dia Itu Dikenal Dengan Hawadith La Awal Lah Jadi Makhluk Yang Tidak Punya Permulaan Ini Apa Namanya Kesatan Kesatan Ibn Taymiyah Yang jelas Sangat nyata Sekali Sangat jelas Dan jelas Ini telah Menyalai Akhidah Islam Ini telah Menyalai Akhidah Islam Bahwa Hanya Allah Yang Azali Hanya Allah Yang Azali Hanya Allah Yang Tidak Punya Permulaan Ya Fahual Wadimu Wama Siwahu Hadith Ya Hanya Allah Yang 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 Kadim Selain Allah Itu Hadith Baharu Punya Permulaan Makhluk Hanya Allah Yang 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 Azali Yang Tidak Permulaan Ya Ada pun Selain Allah Itu Mempunyai Permulaan Itulah Makanya Bedanya Adanya Allah Dan Adanya Makhluk Allah Itu Ada pun Makhluk Itu Apa Hadith Ya Makhluk Ada Permulaan Dan Tidak Ya Karena Itu Maka Kita Tidak Boleh Menyebut Ibnu Taimiyah Itu Dengan Sebutan Syekhul Islam Ya Bagaimana Kita Menyebut Seseorang Yang Mempunyai Pemikiran Yang Menyalai Akhidah Islam Kita Katakan Dengan Syekhul Islam Ya Maka Kita Tidak Bila Tidak Boleh Menyebutnya Sebagai Syekhul Syekhul Islam Ya Jadi Ini Kitab Apa Namanya Daf'un Subahiman Syabha Matamarad Matamarad Ini dikaranku oleh Taqdudin Al-Husli Seorang Ulama Yang Juga Mencari Kitab Matan Abi Sudja Jadi Kata Apa Pengarang Kitab Ya Al-Qadja Abu Sudja Bahwa Aku Diminta Oleh Kawan-kawanku Ya Sahabat-sahabatku Untuk Membuat Sebuah Kitab Ringkasan Ya Fil-fiqhi Dalam Masalah Fiqh Ala Madhab Imam Shafi'i Menurut Madhab Imam Shafi'i Rahmatullahi Ta'ala Alayhi Walid Tuhan Semoga Allah Berrahmatinya Dan Meridainya Kitab Mukhtasar Ini Dalam Madhab Shafi'i Fiy Gayat Ikhtisar Wanihayat Al-Ijaz Yang Sangat Ringkas Ikhtisar Gaya Sama Nihaya Itu Makan Sama Puncak Ikhtisar Sama Ijaz Itu Sama Artinya Ringkas Sekali Sudah Ringkasan Dan Sangat Ringkas Sekali Di Gayat Ikhtisar Wanihayat Al-Ijaz Liyakruba Ala Muta'allimi Darsuhu Ya Agar Agar Apa Agar Dekat Ala Muta'allimi Bagi Seorang Mencari Ilmu Seorang Pelajar Apa Darsuhu Mempelajari Agar Agar Mudah Dipelajari Agar Mudah Dipelajari Wayasuhla Ala Muktadi Hifduhu Dan Mudah Bagi Pemula Untuk Menghafalkannya Karena Itu Maka Kitab Matan Abi Suja Ini Di Pondok-pondok Pesantren Itu Juga Dihafalkan Di Pondok-pondok Pesantren Juga Dihafalkan Karena Kalimat-kalimatnya Juga Mudah Mudah Untuk Di Dihafalkan Insyaallah Kalau Santri Atau Mahasiswa Global Insyaallah Hafal Insyaallah Atau Santri Syahama Insyaallah Hafal Wa'un Wa'an Uksirofi Himinat Taksimat Dan Memperbanyak Di dalamnya Daripada Pembagian Pembagian Jadi Pembagian Pembagian Berdasarkan Berdasarkan Hukum-hukumnya Jadi Ada Bab Udu Ada Bab Siwak Ada Bab Misalnya Tentang Puasa Dan Lain-lain Maksudnya Itu Jadi Cara Apa Diperbanyak Dengan Pembagian Pembagian Wa'hasril Khisali Dan Membatasi Materi Materinya Fa'ahbabtuhu Fa'ajabtuhu Ila Dhalika Maka Aku Menjawabnya Ila Dhalika Terhadap Permintaan Itu Jadi Apa Yang Diminta Oleh Kawan-kawan Kawan-kawanku Aku Penuhi Aku Jawab Dikata Al-Qadiyah Al-Qadiyah Taliban Bisawab Karena Mencari Pahal Jadi Berharap Agar Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Apa Yang Telah Aku Kawan-kawanku Aku Perbuat Berharap Ilallahi Kepada Allah Ta'ala Yang Mencari Kepada Allah Ta'ala Taufiq Agar Diberikan Taufiq Kepada Kebenaran Agar Menolongku Dalam Kebenaran Jadi Aku Penuhi Mengarang Kitab Muhtasar Dalam Harap Syafi'i Ini Agar Aku Mendapatkan Pahala Dan Berharap Kepada Allah Agar Aku Ditolong Untuk Pada Kebenarannya Mendapatkan Taufiq Pada Kebenaran Allah Itu Maha Kuasa Atas Apa Yang Dia Kehendaki Padir Maha Kuasa Terhadap Apa Yang Dia Kehendaki Dan Dengan Para Hambanya Allah Itu Maha Latif Latif Itu Artinya Allah Itu Kalau Dikatakan Allah Latif Maknanya Alladzi Yahjubu Anil Awha Yang Tidak Dapat Dipikirkan Al-alim Biddaqaiq Umur Muskilatih Itu Maknanya Latif Al-alim Biddaqaiq Umur Muskilatih Yang Maha Mengetahui Terhadap Perkara-perkara Yang Setel Itu Latif Kalau Untuk Allah Kalau Latif Untuk Hamba Itu Bisa Artinya Lembut Bisa Artinya Lembut Kalau Latif Secara Istilah Dalam Ilmu Al-Hahid Itu Ada Jisim Ada Jisim Katif Ada Jisim Latif Alam Itu Ada Dua Ada Jisim Ada Sifat Jisim Jisim Ada Dua Ada Jisim Yang Latif Ada Jisim Katif Jisim Yang Bisa Dibilang Jisim Yang Bisa Dipegang Oleh Tangan Disebut Dengan Jisim Kasif Dan Jisim Yang Tidak Bisa Dipegang Oleh Tangan Disebut Dengan Jisim Latif Itu Kalau Dalam Istilah Itu Untuk Makhluk Itu Artinya Lembut Artinya Lembut Kalau Secara Bahasa Artinya Lembut Tapi Kalau Untuk Allah Maka Tidak Oleh Dikatikan Allah Itu Maha Lembut Jadi Kita Maknanya Latif Artinya Allah Itu Latif Artinya Allah Itu Tidak Dapat Dijangkau Allah Tidak Dapat Dipikirkan Itu Maknanya Khobirun Dan Maha Mengetahui Nah Ini Kita Masih Mekadima Belum Kita Membahas Belum Kita Membahas Tentang Isinya Kita Masih Mekadima Intinya Bahwa Kita Akhiri Karena Waktu Sudah Berapa Ini Dan 448 Jadi Saya Kasih Waktu 45 Menitan Jadi Sebelum Kita Banyak Jawab Saya Ingin Menegaskan Menyimpulkan Dari Mekadima Ini Bahwa Kitab Matan Abi Sudah Ini Adalah Merupakan Kitab Yang Sangat Ringkas Sekali Yang Membahas Tentang Masalah Masalah Betih Menurut Madab Syafi'i Ya Dan Pengarangnya Ini Mengarang Kitab Ini Berdasarkan Apa Yang Permintaan Dari Kawan-kawan Beliau Untuk Mengarang Kitab Yang Sangat Ringkas Dalam Masalah Fikih Dan Beliau Berharap Dengan Apa Yang Dikarang Kitab Yang Beliau Karni Ini Beliau Mendapatkan Pahala Dari Allah Dan Mendapatkan Taufik Dari Allah S.W.T. Kepada Kebenaran Nah Itu Mungkin Mokad Dimah Disamping Penjelasan Penjelasan Yang lain Yang Saya Sebutkan Tapi Untuk Agar Masalah Ini Atau Pembahasan Tadi Yang Saya Jelaskan Itu Bisa Dipahami Lebih Baik Mungkin Atau Ada Yang Mungkin Belum Jelas Monggo Atau Memang Ada Yang Mau Dipertanyaan Dipersilakan Jelas Pertanyaan Seputar Dari Apa Yang Dijelaskan Tadi Insya Allah Nanti Pada Hari Kamis Depan Insya Allah Kita Akan Masuk Kedalam Pembahasan Kitab Matan Adi Sya Ini Insya Allah Monggo Dipersilahkan Bagi Yang Ingin Bertanya Monggo Mbak Aga Kalau Mbak Aga Bisa Apa Namanya Apa Istilahnya Memberikan Memandu Atau Langsung Aja Kalau Memang Ada Ingin Pertanya Silahkan Kalau Memang Ada Pertanyaan Mokgo Silahkan Ya Silahkan Saudara-saudaraku Yang Mau Bertanya Di Kolom Chat Atau Mau Langsung Micnya Bisa Langsung Dibuka Dan Bertanya Kepada Ustadz Kalau Kalau Kita Kita Tutup Ini Belum Bicara Tentang Masalah Tadi Hanya Informasi Ya Baik Baik Tadi Avant Ustadz Ada Pertanyaan Chat Tadi Oke Siapa itu Apa tadi Pertanyaannya Mana tadi Tadi Japriko Ustadz Saya Gak Tahu Kitab Takrib Ini Siapa Ustadz Nah Ini Tadi Kan Sudah Ya Aslinya Tadi Kan Sudah Ya Dari WA Udah Dulu Ya Di Di chat Ini Zoom Ini Ada Yang Bertanya Apa Ustadz Nama Asli Pengarang Kitab Takrib Ini Siapa Ini Pegang Kitab Apa Anda Ini Yang Tertanya Sinta Namanya Sinta Jadi Dalam Kitab Ini Kan Disebutkan Tadi Jadi Pengarang Siapa Pengarang Namanya Al-Qawbi Abu Suja Ya Al-Qawbi Abu Suja Itu Namanya Sendiri Ahmad Bin Al-Hussein Bin Ahmad Jadi Nama 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 Ayahnya Itu Al-Hussein Nama Kakaknya Ahmad Itu Pengarang Kitab Takrib Ini Saya Kira Itu Ada Lagi Cukup Cukup ya Atau Ada Lagi Rasa Cukup Ustaz Gak Ada Lagi Masih Malu Halo Apakah Mau Tanya Ustaz Apa Kitab Patul Korib Termasuk Syarah Dari Matan Goyaw Takrib Iya Tadi kan Saya Jelaskan Bahwa Matan Goyaw Takrib Itu Ada Beberapa Syarah Syarah Yang Masyur Di kalangan Pesantren Itu Syarah Yang Tidak Terlalu Kebal Syarah Yang Biasa Termasuk Syarah Yang Masuk Pada Hal Al-Fad Fatul Korib Ini Termasuk Syarah Dari Kitab Matan Matan Abis Suja Ini Yang Jering Dipelajari Di pondok Pesantren Kitab Ini Juga Biasanya Kalau dipondok Tingkatannya Setelah Belajar Matan Abis Suja Langsung Belajar Kitab Ini Tingkatannya Begitu Setelah Belajar Kitab Matan Abis Suja Langsung Kelas Selanjutnya Belajar Kitab Ini Yang Dipelajar Kalau dipondok Pondok Ya Terima kasih Yang lain Tidak ada ya Alhamdulillah Yang ikut Ngaji Yang Gampung Kita Ada 68 Udah Pada keluar Ustaz Tadi 61 61 Ya Oke Terima kasih Kita Tahlil Salawat Selamat 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 Tiga 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 Kali Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh